Menjaga kali kesaudaraan, kali membantu-bantu ya, karena jika ada yang terkena juga bisa bantu tawannya, saudaranya, atau melaporkan ke kami juga di sini ya, ke KJRI. Karena saya juga menerima laporan kadang-kadang dari warga yang lainnya, dari warga yang lainnya, dari saudaranya, dari temannya. Dan akhirnya setelah itu bisa bantu dari KJRI sendiri, juga mengharapkan sih kalau ada yang terkena, warga kita juga bisa dilaporkan ke KJRI. Maksudnya tentunya kita monitor kalau perlu dibantu ya, kami siap nanti juga bisa sepanjang sesuai dengan parisosis yang ada di KJRI. Jadi kepada adik-adik yang KPI, yang baru-baru datang, jadi jangan lupa lapor diri, itu juga mengharapkan saya terus-menerus kalau menurut teman-teman maksus. Karena awal bulan Januari itu kan, awal tahun 2020 ini kan cukup banyak adik-adik maksus baru datang sini ya. Nah, saya harapkan semua juga lapor diri, ada kasus-kasus memang yang hilang, yang ini apa, yang tanya kita juga. Kalau tidak lapor diri ya, kita tidak tahu bagaimana caranya. Mohon Bapak-Ibu, teman-teman semuanya yang kenal, mahasiswa-mahiswa Indonesia juga, program baru-baru untuk mengingatkan, saling mengingatkan aja kita, apa sebaik warga besar masyarakat Indonesia di Jerman ini. Itu, dan tentunya kami dari KPI terus memonitor keadaan warga Indonesia di Jerman ini, di Jakarta- 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 Jakarta. Orang ya, di sini dulu ini itu, yang kenal di luar negeri, status yang kelihatan mana, berapa yang sembuh, berapa yang memahami, dan hingga juga ada kecara semua di Jakarta, termasuk di Jerman, apapunnya kita juga sampaikan ke Jakarta. Untuk memonitor dan membutuhkan bisa kita bantu. Jadi, kita dikajari ya, selain membantu masyarakat Indonesia yang ada di sini juga, membantu juga warga Indonesia yang pulang lewat Mandara Perangkut ini. Ini juga cukup banyak juga, ternyata sudah seribu lebih dari warga Indonesia yang pulang lewat Perangkut ini. Sebenarnya, sampai tadi pun ada 10 orang dari Polandia, jadi kita juga bantu di sini. Nah, jadi selain yang warga di sini, warga Indonesia dari berbagai belahan dunia juga memanfaatkan tangkut sebagai, ini juga rupanya, sebagai hak ya untuk bisa terbang ke Indonesia. Nah, itu yang juga kita lakukan. Dan pesan dari kita juga menerima pertanyaan juga bagaimana pulang ke Indonesia, yaitu mohon diperhatikan tata caranya ya, karena menangiskan di lapangan, pelaturannya bisa berubah ya, sama juga kan kalau di sini juga dari waktu ke waktu berubah di Jerman, masuk ke Jerman juga, ke Indonesia juga seperti itu. Jadi, yang terbaru misalkan diharapkan punya PCR test, kalau di Indonesia ya itu banyak yang mendapat pertanyaan tentang bagaimana mendapatkan PCR test di sini, kemudian kalau tidak ada seperti apa gitu ya, jadi kalau tidak ada ya memang ada prosedur yang harus dilakukan nanti ketika datang di Jakarta, harus dites di sana, masuk PCR test di sana. Nah, tapi kalau sudah ada PCR testnya ya, harus tidak dikonfirmasi saja begitu ya. Konfirmasi. Nah, hal-hal seperti itu kami juga membantu informasi yang diperlukan, dan juga apa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, selanjutnya kami juga sampaikan memang, Kak Geri Prancis sendiri juga tetap buka ya, saya sampaikan kepada Bapak Pali juga, mungkin teman-teman Bapak Ibu yang sudah kurang ikut kekeliatan secara online ini, saya sampaikan meskipun ketika kemarin lockdown hampir total ya, karena bulan Maret akhir itu itu tanda-tanda kita di sini konsulat Prancis Yunani tutup total ya, kita tak buka ya, tapi sekarang pelayanan dilakukan dengan sistem teleponin, ya dengan appointment, ya silahkan buat appointment bagaimana caranya, atau telepon ke sini, ke offline juga bisa, telepon nanti ke offline yang di atas, saya disampaikan ya, nah, sistemnya juga berbeda, bisa datang, tapi lebih teratur ya, karena saya juga nggak mau lihat, ya kasihan juga, masalah akan datang bergondong-gondong, jadi saya lihat di sebelah, di konsul Yunani, sampai keluar banyak sekali, ya kami harapkan kalau di sini pakai, mending sini bisa dibatasi ya, saya lihat juga di migrasi, di sini juga sama, di Jerman juga dibatasi, dan migrasi datang kalau bisa sendiri, jadi memang yang menurutkan pelayanan saja, tempatnya juga kecil sini ya, tempatnya kecil, jadi datang sendiri, apabila memang kalau yang sudah tersepuh, senior ya, perlu bantuan silahkan, untuk yang bayi ya orang tuanya, tapi kalau bisa sendiri, jadi saya dapat sendiri, ya ada posedur kesehatan, di sini dilakukan pikat apacu, dan kita takit ya, mohon diputuhkan dulu, dan pelayanan memang diputuhkan, yang perlu diputuhkan, jadi anggap dulu, yang akan mendapat pikat, biar kita bisa lebih dulu mendapat pelayanan, itu yang kami lakukan, dan juga selain bentuknya pelayanan, juga kita merupakan bantuan-bantuan, ya jadi dari awal dulu, mungkin bantuan master, atau apa yang kami juga distribusikan, kalau sekarang mungkin ada yang kesulitan, karena putus kerja, atau apa ya, sepanjang kami ada resourcesnya, kita bantu juga, jadi ada juga yang membutuhkan bantuan pokok, biar kami juga sepanjang ada resourcesnya, kita bantu juga, itu disampaikan aja, kalau misalkan ada yang perlu, ada yang aman, jadi kita catat, atau ada, ya langsung biasanya disalurkan. Itu mungkin dari saya, jadi bagian pertama, silahkan nanti, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dari Bapak Ibu, semuanya, bagaimana mempunyai paspor sekarang, biasanya itu ya pertanyaan, bagaimana buat surat petangan, bagaimana buat hal yang terkait dengan, mungkin yang dikeluarkan, keperlangan-keperlangan yang dikeluarkan oleh Kedipan, ketika akan ditanyakan, bagaimana, sekarang sudah kekurang ke Indonesia, bisa ditanyakan juga, ya langsung di sini, nanti ada Bupu Didi, Bupu Eka yang bisa menjawab. Kemudian nanti sesi kedua, di switch mungkin nanti, dalam bentuk yang lain ya, jadi sharing tentang apa, mungkin yang menjadi, profesi, ataupun mungkin yang bisa di-share, apa yang bisa Bapak-Ibu lakukan, Bapak-Ibu lakukan kira-kira ya, untuk bisa mungkin disembangkan untuk kepentingan masyarakat lain yang lebih luas. Nanti, kalau tepat, ya bisa kita buat satu event lain, tadi saya sampaikan, mengenai Bapak-Ibu, dari Jerman itu ya, bagi jendalannya dari event seperti ini. Itu dari saya, ya Bapak-Ibu semuanya, untuk sesi pertama, tentang konsulera, nanti langsung, oleh Ibu Riris dan Ibu Eka, ya Ibu Riris dan Ibu Eka kan, di bagian protokol konsuler ya, di protokol konsuler, nanti bisa menjawab pertanyaan Bapak-Ibu. Tapi sebelumnya, kalau ada hal-hal yang mau ditambahkan, Ibu Riris, Ibu Eka ada nggak? Tentang diperawatan dari saya. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Bapak-Ibu Sama Soe, dan Bapak-Ibu semuanya. Sebetulnya, apa yang disampaikan oleh Pak Bapak-Ibu sudah sangat kompensif, untuk sedikit saja memberikan konfirmasi kepada Bapak-Ibu, bahwa layanan kita selama masa Covid ini masih terus ada, tidak terlupa, memang ada sedikit penyesuaian, karena ada ketentuan kita harus melakukan protokol kesehatan. Nah, ketentuan itu yang kita harus ikapi, sehingga kita melakukan pengaturan, khususnya kepada layanan pembuatan Pasco Balu, yang semua masyarakat bisa hajir langsung ke KJRI, saat ini dipersilakan untuk membuka website kami, dan membuat termin melalui aplikasi yang sudah kesehatan. Dan kita juga datasi pada umur paspor yang maksimal 3 bulan. Jadi, supaya tidak terjadi penumpang masyarakat yang datang ke KJRI, kita ingin menjamin Bapak-Ibu, bisa melakukan sosial tersebut dengan baik. Kemudian, terkait dengan, apa nuanya, laluitas masyarakat Indonesia yang mau pulang, ke Indonesia, atau masyarakat Indonesia yang mau berantakan ke sini, tentunya itu kita harus terus melihat keimbauan dari pemerintah, atau kemampuan-kemampuan dari sumber-sumber yang resmi, apa saja yang diserahkan, dan protokol kesehatannya seperti apa. Tentunya kita mengharapkan Bapak-Ibu untuk terus mengupdate dengan informasi-informasi yang terkini. Kita masih melihat bahwa kedatangan Bapak-Ibu UNA, khususnya dari daerah-daerah Longiu, masih belum dimungkinkan, kecuali untuk tujuan-tujuan khusus. Begitu juga ya ke Indonesia. Jadi, kita juga menerima banyak pertanyaan, apakah anak-anak ini sudah boleh datang ke Jerman, Bu? Misalnya, karena dia mau sekolah. Nah, tapi juga sarankan, itu hanya untuk men-trigger diskusi kita kali ini. Mungkin Ibu Eka ada yang mau ditanyakan? Oke, Bu Eka tidak ada, akan menambahkan nanti sambil diskusi kita berlangsung. Sekiranya dari Bapak-Ibu, apa yang ingin disampaikan, di-share, atau ditanyakan, silakan. Bu Yanti? Bu Yanti? Bu Yanti? Ya, Bu Yanti ya? Ya, Bu Yanti. Ya, Bu Yanti. Ya, Makanya harus catur dulu. Bu Yanti belum on suaranya. Selamat sore, Mbak Liris. Beberapa pertanyaan, karena kita juga umum ofis, jadi pertanyaan dari orang Indonesia, mau kembali ke sini, ataupun yang dari sini Indonesia akan ke Indonesia, jadi WNI yang akan ke Indonesia, karena kepentingan mendadak, contohnya berita sakit orang tua. Nah, itu yang ditanyakan 14 hari setiba di Jakarta, apakah bisa isolasi di rumah, atau harus di rumah sakit yang sudah tersedia? Kemudian, kalau mereka hanya ingin terbang dalam waktu yang singkat, hanya 10 hari saja, kita mendadak 10 hari, kemudian balik lagi ke Indonesia, proses yang disebut 14 hari karantina, apakah bisa gitu? Pertanyaannya begini, Bu Yanti sekarang ini, untuk WNI atau WNI yang akan masuk ke wilayah negara kita, melalui bandara, melalui laporan laut, gitu ya, itu harus membawa ke rumah keterangan kena. Bebas COVID, sehingga itu harus dibawa, untuk diserahkan ketika menggarap di jalan, 5 hari di bandara. Karena sudah nanti, ke-15 dari bukti COVID-19, yang menjadi bukti akhir-akhir, jadi, yang akan mengawancarai, mengawancarai, dan kalau, bicara itu juga akan difesif. Kalau nanti hasilnya negatif, silakan untuk, situasi mandiri selama 14 hari, dan kalau ternyata, apa namanya, positif, nah itu dilutup kepada, rumah sakit yang menjadi rindukan COVID-19. Jadi memang, itu prosedur yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya, mau kunjungannya hanya 4 hari, 7 hari, mau muncul jadi penghitungan juga, apa namanya, prosedur protas itu ya, yang sekarang ini, kejadian, masih di, masih di lalu, untuk, apa namanya, untuk kita bisa menghitung, akan berasa, akan harus test, PCR-nya, karena, setelah terang, juga COVID-19, itu juga, umurnya ada, ada umurnya maksimal, 7 hari. Itu, ya. Ya. Boleh saya lanjutkan satu lagi, sebelum yang lain. Kemudian, WNA yang akan ke Indonesia, mereka, walaupun saya informasikan, bahwa kemungkinan nanti karantina, mandiri 14 hari, ataupun nanti di rumah sakit, karena itu terdiri kondisi masing-masing, dan mereka sudah melengkapi surat kesehatan, apakah visa-nya juga dapat diproses? Saat ini, untuk tujuan wisata, belum bisa diproses, jadi masih disambilkan. Oke. Karena, WNA yang sudah, masih memiliki, masih memiliki, indisi jalan terdata, atau, indisi jalan terdata, itu boleh masuk. Kalau, besarnya, anak yang memiliki kuasa, jalan-jalan Indonesia dan Jerman, ingin reuni, ingin reuni, bersyukur dengan keluarga Indonesia, tetapi, untuk tujuan berdua wisata, kita masih belum. Oke. Terima kasih, Mbak Diris. Terima kasih. Ibu Ananda. 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 Orangnya setelah Kelahiran Juli 2006 Itu anak Keluarga negara-negara Bisa sampai usia 18 tahun Jadi kami sarankan Ibu buat dulu Paspor yang Jermannya Buat paspor Jermannya Baru setelah itu buat paspor yang Indonesia Nanti paspor Jermannya juga kami Mista kopinya Nanti disini juga kami akan memberikan surat Keterangan lahirnya Bu Oke Maaf kalau saya boleh menambahkan Saya Sudah menanyakan mengenai paspor Jerman Karena Kita Berdua masih di bawah 5 tahun Atau 8 tahun Anak kami, anak kita tidak mendapat Paspor Jerman Justru Dianjurkan oleh mereka Saya maaf silakan Ya jadi bisa Ibu Ini aja Untuk buatkan temen ya Bu Ibu kunjungi website Di situ Bisa dikit Untuk membuat paspor anak-anak Dan juga untuk Ibu Ibu kapan nabisnya Bu? Desember tahun ini Ibu Desember berarti baru bisa Buat bulan September ya Bu Oke Karena 3 bulan Oke Yang untuk anaknya bisa ini dulu aja Bu Dibuatkan surat Rana Mahit dulu ya Bu Oh oke Bisa tujuan ya Oke Oke baik Oke ada informasi lain atau tidak? Suat kekenaan akhir ya Ininya hanya Apa ya Bu? Suat nikah Ibu Oke Paspor Ibu Ayah Sama saudara Alhamdulillah Selain yang dari Jerman Dari Jerman Baik Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Sore Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian Saya menanyakan terkait dengan Pasur-pasur Halo Halo Bu Tiap hari Tiap hari saya sudah Kunjungi KJRI Untuk perpanjangan paspor Tapi karena Paspor hijau saya Tidak terkait dengan Alphand House Title Maka tidak bisa diperpanjang di KJRI Oke Saya rencananya memang Mau pulang ke Indonesia Perpanjangan paspor hijau saya Karena memang mungkin Paspor biru saya sudah Tidak bisa diperpanjang Karena Status tugas belajarnya Mungkin sudah hampir selesai Tapi dengan kondisi COVID Seperti ini Mungkin agak sulit Buat saya untuk pulang Dan mengurus perpanjangan Paspor di Indonesia Karena mungkin Imigrasi sendiri Tidak buka Atau Waktunya mungkin sangat-sangat Tidak fleksibel Seperti biasa Apakah memungkinkan Dengan kondisi seperti sekarang Saya mempertanjang paspor hijau saya Di KJRI Mohon maaf Ibu Pemegang paspor dinas juga ya Di sini Saya pemegang paspor dinas Dan Avanhaus Saya pakai paspor dinas Izin tinggal ibu di paspor dinas Atau di paspor hijau Di paspor dinas Yang untuk sekarang ini Ya begini ibu Ibu pemegang paspor dinas Dan izin tinggal ibu di paspor dinas Itu bisa memperpanjang paspor hijau ibu Di KJRI Yang dibantu Itu paspor dinas ibu Kapan habisnya Maksimal itu Maret tahun depan Maret tahun depan Iya Tapi izin tinggal itu sampai Maret tahun depan juga Iya Nah iya Nah Ini aja ibu Sementara ibu Studinya sampai kapan Iya itu Rencana sih saya Sudah semester ini habis Cuma karena-gara covid ini kan Jadi agak ngolor gitu ya Jadi mungkin masih Sampai tahun depan itu Sampai April Atau mungkin Juni-Juli tahun depan gitu Masih akan Belum selesai gitu Mungkin diusahakan secepatnya Tapi ya Ya begini ibu Untuk paspor hijau Yang pasti ibu tidak bisa Memperpanjang di sini ya Kami tidak bisa Ada paspor hijau ibu di sini Karena ibu datang ke Jerman Dengan paspor dinas Dan ingin tinggal ibu Dengan paspor dinas Oke Yang dilakukan adalah Untuk Apa Kami akan konsultasikan ke Indonesia Dan tentunya juga ibu Yang pasti harus konsultasi Ke instansi ibu Ya Sudah saya lakukan Ya tapi karena kondisinya Seperti itu bahwa SK tugas belajar saya itu Mungkin tidak bisa berpanjang lagi Jadi Kalau tidak ada SK tugas belajar Kan tidak ada paspor biru gitu Tidak ada paspor dinas gitu Jadi Ya agak dilematis juga Sebenarnya Jadi Tadinya saya pikir Oke saya pulang Indonesia Saya perpanjang paspor hijau Kemudian nanti di sini Saya ganti Open hospital saya Dari paspor biru Ke paspor hijau Tapi karena kondisi COVID Sekarang pulang ke Indonesia Juga sulit Dan Murus perpanjang paspor Paspor biru Hijau di Indonesia Juga mungkin sulit gitu Jadi Jadi agak Saya bingung gitu Jadi Opsi apa yang harus saya ambil Ya Ya mudah-mudahan sih Wabah cepat Terakhir ya bu Paling tidak Karena ibu masih ada waktu Sampai bulan Maret kan Ya Jadi Sampai bulan September itu Karena kalau untuk Pemegang paspor Hijau Wapun binas Kalau untuk pulang ke Indonesia Even itu hanya tinggal satu bulan Itu enggak ada masalah Oke Iya tapi Saya balik ke sini lagi Dengan paspor itu Dengan satu minggu Masa berlakunya habis Ibu pulang Itu tidak ada masalah bu Kalau ibu pulang ke Indonesia Kecuali kalau ibu Revoling ke negara lain Itu enggak boleh Harus enam bulan kan Jadi Sekarang Ya Ibu ini aja dulu Tunggu Karena itu kan sampai Bulan Maret ya bu Iya Kalau ibu tidak menyebabkan Pemegang-emanggara Jadi Masih ibu Untuk studinya Yang pasti kami Tidak bisa Untuk memperpanjang paspor Hijau itu disini Tapi Semoga wabah ini Berakhir cepat Kali tidak berakhir Karena di Indonesia Sudah mulai Rampal Itu bisa Bisa lakukan Untuk kepanjangannya Di Indonesia Oke Tapi Untuk masuk kembali Takutnya Kan harus ada Minimal Masa berlaku Paspor itu Enam bulan ya bu Masuk lagi ke Jerman Atau gimana Ini ibu Kan ini Mau ke Indonesia Kan untuk Memperpanjang paspor hijau Ibu kan Iya Kalau paspor biru Bisa dari sini Kami akan Usulkan ke Indonesia Kami Kami akan Sini Di Indonesia Ke Kenlu Untuk bisa Memperpanjang paspor Ibu Dengan Canggungan Instansi Ibu disana Itu Juga Mengurus Ke Kenlu Dan ke Seknek Oke Ibu akan Mengeluarkan Paspor biru Ibu Jika sudah ada Berita waksimal Dari sini Sudah ada Pestujuan dari Seknek Sudah ada Pestujuan dari Institusi Ibu Oke Ya Kalau Ibu Mau pakai paspor Hijau Atau paspor biru Nanti Tinggal satu bulan Atau katakan Satu minggu Berlakunya Gak ada masalah Gak ada kan Ada masalah Di Cengkareng Walaupun di mana Karena Ibu akan pulang Ketanah air Kecuali Nanti Ibu balik lagi Ibu belum mau Perpanjang Ya Bisa Tentunya Ya Itu tadi Ketika saya Perpanjang Indonesia Sekali balik lagi Kan minimal Masa berlaku Paspor Saya yang diakui Di Alphenhaus Itu kan harus 6 bulan Jadi Saya maksimal Harus pulang Indonesia Sekitar September Tahun ini Supaya bisa ngurus Dan balik lagi Kesini dengan Paspor yang biru Yang masih berlaku Ya Dari Ibu punya Sebelum pulang Ketanah Harus sudah ada Termin dengan ABH Untuk Perpanjang Tinggal Ibu Oke Itu saja Ibu bisa E-mail ke kami Untuk lebih lanjut Diskusinya ya Ibu Oke Nanti saya mungkin Minta Perpanjang Untuk ke Camelunya Mungkin bisa Minta Surat pengantar Dari Dikajari Oke Terima kasih PRC Dan sebagainya SKIM SKIM Nah Pertanyaan saya Apakah ada Dokumen yang menjadi Standar Atau Distandarisasi Ini ABCD Karena disitu ada juga Dokumen tambahan Yang kita gak tahu Apa itu Isi dokumen tambahan Supaya Kita itu Di bandara Itu yakin Bahwa kita Tidak akan menjadi Atau Permainan Daripada Bandara Ini Terus terang Keraguan Dari Teman-teman Indonesia Juga di Medsos Karena Ini rawan Dipermainkan Begitu Jadi apakah Ada Standarisasi Form Dokumen Yang bisa kita Bawa Dan men-support Perjalanan kita Pulang ke Indonesia Terima kasih Ibu Sejauh ini Membawa pemerintah Adalah Bahwa WMI Yang akan kembali Ke Indonesia Harus Membawa Suat Tangan Bebas Covid Aku sudah melakukan Suat PCR test Jadi Itu yang akan Menjadi Dokumen Yang akan Dilihat Koleh Dibus Tugas Yang ada Masuk Di Indonesia Nanti Bahwa Ibu Dan Perjalanan Ibu Aman Dan Sejauh Yang kami Tertahui Kami juga Tidak Pernah Menerima Informasi Lain Adanya Perlukan Atau Permainan Ini Supaya Baru Berkata Kali Bahwa Ada Yang Mungkin Tidak Smooth Perjalanannya Atau Ketika Beruntunan Dengan Dibus Yang ada Di Akarta Tetapi Sejauh Yang kami Tahu Tidak Ada Persyaratan Lain Yang Yang Disyaratkan Untuk Dibawa Ketuali Sulat Percerangan Bebas Oke Dan Jika Orang Tidak Membawa Hasil PCR Test Sudah Terbang Dianggut Oleh Mas Kampai Disana Dilakukan PCR Test Ketika Disana Dilakukan PCR Test Itu Tidak Terlalu Di Disana Dicek Itu Lumayan Bertahap Jadi Untuk memastikan Bahwa seorang ini Enak atau tidak Kalau Enak Harus Direkomend Ke Masalah Masaknya Di Runjuk Kalau Tidak Atau Komorbid Itu Ada Lantar-lantahnya Jadi Sejauh Ini Itu Yang kami Yakini Harusnya Tidak terjadi Masalah Jakarta Oke Jadi Hanya PRC Dan SIKM Itu Tidak ada Ya Bu Hanya PRC Aja Ya SIKM Itu Surat Izin Keluar Masuk Dari Wilayah Jakarta Nah Itu Yang Menerbitkan Adalah Udah Nanti Yang Ada Pisan Oke Oke Makasih Bu Halo Selamat Sore Bisa Dengar Salam Kenal Saya baru Datang Sebetulnya Hari ini Saya baru Pindah Dari Thailand Terima kasih Banyak Karena Dari KJRI Tadi Ada Pak Bindi Yang Mendampingi Masuk Di Migrasi Karena Memang Baru Pindah Dan Saat Seperti Ini Banyak Sekali Dokumen Yang Diminta Membantu Sekali Tadi Bantuan Dari KJRI Karena Bahasa Jerman Juga Petugasnya Tidak Terlalu Bisa Bahasa Inggris Yang Saya Mau Tanyakan Tadi Diberitau Bahwa Harus Lapor Diri Langsung Ke KJRI Tidak Bisa Online Satu Kemudian Juga Mau Sharing Karena Kebetulan Di Thailand Kami Dari Diaspora Kerjasama Dengan KBRI Dan Juga Dengan Garuda Indonesia Sudah Membantu Pemulangan Baik Yang Kemarin Repatriasi Kemudian Repatriasi Mandiri Juga Yang Bayar Sendiri Ada 501 Orang Yang Bulan Terakhir Ini Bulan Ini Itu Memang Semua Diminta Membawa Hasil PCR Tes Yang Negatif Dan Dari Sharing Teman-teman Yang Sudah Pulang Tidak Ada Masalah Sama Sekali Jadi Untuk Teman-teman Yang Dari Sini Yang Mau Pulang Kalau Memang Ada Hasil Tes Negatif COVID Di Sana Nanti Ada Jalurnya Tersendiri Dan Tidak Akan Dimintai Keterangan Lain Ataupun Dimintai Hal-hal Yang Lain Surat-surat Yang Lain Bisa Langsung Pulang Ke Rumah Setelah Diverifikasi Bahwa Suratnya Ini Memang Asli Dan Memang Tidak Ada Kejala-kejala Terima kasih Terima kasih Ibu Kepi Ijin Bu Untuk Laku Diri Ibu Bisa Lakukan Secara Online Bu Ibu Bisa Masuk Di Website Kami www Indonesia Desk Mampu Diri Disitu Ada Layanan Pasukan Diri Mandiri Jadi Ibu Bisa Langsung Di Upload Semua Persalahkannya Disitu Disebutkan Bu Apa Yang Diperlukan Ibu Upload Nanti Setelah Ibu Upload Kapan Ibu Bisa Ada Waktu Datang Ke KJRI Untuk Kami Tempelkan Stickernya Di Pasukan Ibu Di Halaman Belak Itu Yang Apa Ada Nomornya Dan Lain-Lain Yang Menandakan Bahwa Ibu Sudah Terdaftar Di KJRI Upload Sebagai Wanda Indonesia Yang Dibilang Kerja kami Jadi Pertama Ibu Lakukan Pian Online Dulu Upload Semua Dokumen Yang Diterlukan Kemudian Kapan Ibu Bisa Datang KJRI Atau Bisa Viacos Untuk Kami Tengkelkan Sticker Wako Dirinya Terima kasih Ibu Terima kasih Mengenai Jika Jika kita Pulang ke Indonesia Dengan Membawa Sertifikat Bebas COVID Itu Juga Memang Bu Ada Ketentuan Tetap Kita Harus Karantina Mandiri 14 Hari Di rumah Kalau Pada Saat Nanti Di Airport Kan Ada Interview Dan Lain-lain Sudah Diyatakan Negatif Kita Bisa Langsung Pulang Dan Itu Diharuskan Karantina Mandiri Di rumah 14 Hari Ibu Ganang Ibu Ganang Kayaknya Mbak Andi Dulu Tadi Tapi Mbak Andi Tadi Udah Pertanyaan Dulu Nih Dilewati Selamat sore Semuanya Terima kasih Untuk Kesempatan Jadi Paspor Hijau Saya Itu Mau Habis Tanggal 1 September Jadi Sepertinya Harus Sekarang Ini Untuk Diajukan Ke KJRI Pengalaman Saya Biasanya Saya Belum Pernah Ke KJRI Jadi Belum Tahu Bagaimana Untuk Perpanjangan Sebelumnya Saya Selalu Pulang Ke Semarang Tapi Keadaan Seperti Ini Biasanya Kalau Perpanjangan Paspor Di Semarang Itu Nama Keluarga Nggak Bisa Di Di depan Begitu Hanya Di halaman Kedua Kalau tidak Salah Karena Fontnya Beda Dengan Yang Biasa Dibikin Di KJRI Jadi Mungkin Saya Harus Segera Mendaftarkan Online Di Website KJRI Atau Bagaimana Ini Ya Terima Kasih Dugana Jadi Untuk Pembuatan Pembaharuan Paspor Di KJRI Ibu Bisa Lakukan Membuat Termin Di Website Kami Di Layanan Pembaharuan Paspor Di Situ Nanti Ibu Akan Pilih Tanggalnya Dan Kebetulan Sampai Akhir Juni Ini Awal Ketengahan Juli Sudah Kepul Bu Ya Sudah Kepul Nanti Ibu Mengikuti Itu Aja Ada Jadwalnya Ibu Bisa Ikuti Nanti Di Situ Kami Akan Balas Langsung Ke Email Ibu Kapan Ibu Hadir Untuk Jamnya Dan Tanggalnya Yang kedua Bu Mengenai Nama Keluarga Maaf Ibu Di Paspor Ibu Sudah Ada Nama Suami Yang Asing Gimana Bu Ya Jadi Kalau Yang Dari KJRI Dulu Pernah Bikin Kapan Begitu Itu Ada Namanya Karena Fonnya Lebih Kecil Tapi Kalau Saya Bikin Di Semarang Itu Lebih Besar Jadinya Memang Halaman Kedua Kadang Pemeriksaan Di Bandara Itu Kadang Agak Lama Karena Ini Ada Dialaman Kedua Begitu Jadi Gini Bu Memang Ada Ketentuan Bu Kebetulan Saya Pasti Pemen Kumham Nama Bapak Tapi Saya mendapatkan Informasi Dari Imigrasi Di Berlin Bahwa Sejak Sing Itu Nama Suami Nama Paspor Nama Paspor Itu Disesuaikan Dengan Dibalikan Lagi Ke Akter Artinya Tidak Ada Nama Suami Nama Keluarga Tapi Setelah Saya Berdiskusi Lebih Lagi Dengan Pak Atas Imigrasi Di Berlin Bahwa Keperluan Itu Semua Di Sudah Puluhan Tahun Mungkin Yang Udah Di Paspor Ada Nama Suami Dan Itu Berkait Dengan Pajak Dengan Asuransi Dan Semuanya Akhirnya Pak Atin Bilang Ya Sekarang Gini Aja Dimitakan Pernyataan Surat Pernyataan Dari Yang Bersangkutan Bahwa Mereka Sudah Memahami Ada Peraturan Harus Memakai Akte Tapi Yang Bersangkutan Tetap Ini Memakai Nama Keluarga Jika Ada Hal-hal Di Kemudian Hari Apapun Itu Kita Tidak Menjadi Tanggung Jawab Kami Jadi Nanti Ibu Kalau Ibu Ingin Tetap Nama Di Paspor Ibu Ada Nama Suami Ibu Akan Menandatangani Surat Pernyataan Yang Sudah Kami Buat Ada Kom Nanti Ibu Tanda Tangan Di KJFI Itu Peseratan Ibu Maksudnya Tetap Ibu Akan Memakai Nama Suami Di Paspor Ibu Tapi Ada Surat Kenyataan Karena Sebetulnya Kalau Menurut Raturan Harus Balik Ke Akte Cuman Kita Bisa Memahami Kalau Ibu Sudah Tinggal Disini Kuruhan Tahun Dokumen Ibu Semua Asuransi Pajak Semua Ibu Sudah Ada Nama Suami Jadi Itu Menjadi Pertibangan Kami Jadi Hanya Sepakati Sudah Tanda Tangan Suat Penyataan Aja Bu Kalau Nanti Kemudian Hari Ada Apa Tidak Menyalahi KJRI Tidak Menyalahkan KJRI Bahwa Ini Ibu Memakai Nama Kami Itu Tidak Tidak Nanti Ada Masalah Katakanlah Di Indonesia Untuk Urusan Warisan Atau Apa Gitu Nama Suami Nah Sementara Hukum Indonesia Hanya Berdasarkan Akte Itu Kan Akan Jadi Masalah Jadi Itu Yang Kami Jaga Bu Jadi Nanti Kalau Ibu Berketetapan Tetap Ingin Ada Nama Suami Itu Tanda Tanda Suat Penyataan Tapi Kalau Ibu Oke Akan Balik Ke Akte Yaitu Bagus Mengikuti Akuran Kami Tapi Nanti Kami Akan Dimasukkan Dalam Halaman Keempat Bu Di Aman Remain Bahwa Nama Ibu Ada Penambahan Nama Suami Kalau Ibu Memilih Namanya Yang Akte Ya Bu Di Nama Ibu Yang Pakai Nama Suami Tapi Kalau Ibu Tetap Ingin Memakai Nama Suami Di Halaman Depan Paspor Ibu Harus Nangkat Tangan Surat Perniakaan Di KDFB Oke Terima Kasih Dengan Ibu Nurhaina Ibu Nurhaina 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 Ya Terima kasih banyak Selamat sore Oh maaf Bisa didengar Selamat sore Ibu Silahkan Bu Maaf Sebentar Oke Sekarang Terima Kasih Selamat sore Sekali Lagi Saya Punya Dua Pertanyaan Di Bulan Juli Nanti Saya Akan Kembali Ke Indonesia Tapi Hanya Untuk Dua Minggu Karena Pekerjaan Saya Tidak Bisa Tinggalkan Untuk Waktu Yang Lama Pertanyaannya Di Sini Saya Tidak Bisa Mendapatkan Sertifikat Atau Tidak Bisa Mendapatkan Tes Swap Tanpa Gejala Dan Itu Karena Itu Saya Juga Tidak Bisa Mendapatkan Sertifikat Bebas COVID Nah Bagaimana Karena Saya Hanya Punya Waktu Dua Minggu Saya Tidak Mungkin Masuk Ke Karantina Kemudian Langsung Kembali Lagi Sebelum Saya Menyelesaikan Urusan Yang Ingin Saya kerjakan Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ada Titipan Pertanyaan Dari Seorang Warga Indonesia Yang Tinggal Di Sini Masa Berlaku Paspornya Sudah habis Tanggal 24 April Yang Lalu Seharusnya Dia Pergi Ke KJRI Pada Bulan Maret Yang Lalu Dan Semua Sebenarnya Berkas Sudah Dikirim Ke KJRI Tapi Kemudian Dipulangkan Kembali Karena Dia Tidak Bisa Pergi Langsung Ke KJRI Masalahnya Sekarang Bahwa KJRI Meminta Dia Untuk Membuat Atau Meminta Surat Keterangan Dari Kecamatan Atau Katakanan Dari Kota Konstans Bahwa Izin Tinggalnya Itu Masih Berlaku Sementara Kartu Yang Kita Punya Disini Itu Punya Dia Hanya Sampai Tanggal 24 April Tetapi Kan Disini Ditulis Unbefristet Berarti Bahwa Kartu Ini Sebenarnya Berlaku Untuk Selamanya Tetapi Hanya Disesuaikan Masa Berlakunya Dengan Masa Berlaku Paspor Dan Dia Sudah Menelpon Ke KJRI Dan Dikatakan Bahwa Dia Harus Meminta Surat Di Kantor Pemerintah Kota Di Konstans Tetapi Setelah Ditanyakan Mereka Menjawab Tidak Mereka Tidak Bisa Mengeluarkan Surat Melampirkan Fotokopi Dari Surat Ini Jadi Tidak Ada Formulir Atau Tidak Ada Surat Yang Akan Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Konstans Ya Itu Saja Yang Tanyakan Bagaimana Ibu Untuk Ibu Ibu Andi Jadi Ini Ibu Untuk Surat Keterangan Bebas Boksif Jika Ibu Tidak Membawa Dari Jerman Itu Disana Akan Dilakukan Tes Di Bandara Nah Tapi Ibu Sudah Pasti Masuk Ke Apa Ini Setengah Kemudian Akhir Itu Paling Tidak Tiga Empat Hari Menunggu Hasil Tes Ibu Jadi Ibu Harus Itu Pasti Ibu Masuk Disana Paling Tidak Tidak Menunggu Hasil COVID-nya Nah Jika Pasien Nih Ibu Akan Menunggu Jika Hasilnya Mengraktik Ibu Dikebolehkan Pulang Dengan Tepat Melakukan Tidak Mandiri 14 Hari Yang Kedua Berlaku Di Setiap Kota Jadi Kalau Misalkan Saya Pulang Ke Indonesia Tidak Melewati Jakarta Misalnya Kemedan Atau Kepalenbang Juga Akan Dilakukan Tes COVID-nya Di Tempat Yang Bersambutan Tempat Yang Bersambutan Nasional Ya Bersambutan COVID-nya Semua Di Yang Kedua Ibu Kalau Boleh Ibu Itu yang Tadi Ibu Sudah Menghubungi ADH Konsannya Bu Itu Viac Telepon Ya Bu Viac Telepon Karena kami Tidak Tidak Boleh Berkunjung Langsung Kesana Tanpa Biasanya Email Dijawab Sudah Ditelepon Langsung Dan Dijawab Bahwa Mereka Tidak Bisa Mengeluarkan Surat Sejenis Jadi Ijin Tinggalnya Itu Sebagai Apa Ijin Tinggalnya Ijin Tinggal Itu kan Biasanya Kait Dengan Digunahannya Sampai Dengan Berlakunya Paspor Bu Iya Tetapi kan Disini Misalnya Ditulis Unbefristet Itu yang Berarti Permanen Mereka Mengeluarkan Ini Dikatakan Berlaku Hanya Sampai Tanggal Paspor Kadaluarsa Karena Paspor Indonesia Setiap Lima Tahun Kan Harus Diperpanjang Seandainya Sepuluh Tahun Mereka Akan Beri Waktu Sepuluh Tahun Untuk Itu Tetapi Status Dari Warga Kita Disini Yang Mempunyai Kartu Seperti Ini Disini Ditulis Unbefristet Jadi berlaku Untuk Selamanya Dan Karena Itu Pemerintah Kota Konstan Tidak Bersedia Mengeluarkan Keterangan Lain Surat Keterangan Sejenis Itu Masalahnya Saya Sudah Bertanya Langsung Karena Saya Kenal Dengan Beberapa Pegawai Yang Berada Di Sana Mereka Tidak Bisa Mengeluarkan Ini Gini Aja Bu Kita Ambil Jalan Karena Kami Juga Untuk Menghindari Takutnya Nanti Ada Dini Keluarga Negaraan Gitu Itu Aja Kami Menghindari Menjaga Itu Jadi Tidak Apa-apa Itu Tetap Ibu Kirimkan Aja Ke Kami Kami Fotokopi Ijin Tinggal Juga Semua Kartu Ijin Tinggal Dan Pas Keluar Indonesianya Yang Sudah Bu Bu Termin Lagi Tapi Kami Minta Dengan Sangat Ibu Tulis Email Ke ABH Itu Yang Kami Perlukan Jawaban Email Dari ABH Ini Kan Bawa Telepon Ibu Lisan Ketelpon Dengan ABH Bahwa ABH Tidak Akan Mengeluarkan Surat Atau Apapun Untuk KJRI Yang Menerankan Bahwa Yang Kesampukan Kami Ingin Ada Secara Ketulis Jadi Ibu Upayakan Email Ke ABH Apapun Jawaban ABH Itu Yang Akan Kami Apapun Itu Oh Begitu Kalaupun Ditulis Jadi Tertulis Bahwa Ini Berlaku Dan Bisa Digunakan Untuk Memperpanjang Paspor Oke Itu Untuk Pedangan Kami Kami Bisa Menerbitkan Pembaruan Paspor Ibu Dengan Adanya Jawaban Tertulis Dari ABH Apapun Jawabannya Bu Dari ABH Nanti Kami Akan Akan Proses Ya Oh Oke Ya Terima kasih Banyak Saya Sampaikan Pada Orang Yang Samputan Bapak Husmi Bapak Husmi Bapak Husmi Silahkan Pak Ambil Dulu Pak Itu Pak Sikernya Oke Ya Terima kasih Kesempatannya Saya ada pertanyaan Yang agak sulit Ada Seorang Wanita Indonesia Mohon Bantuan Bantuan Ceritanya Begini Ada seorang Pria Jerman Dari Wiesbaden Yang pernah Tugas di Indonesia Dia punya Anak Laki-laki Anak Laki-laki Ini Pakai Nama Pria Jerman Ini Pertanyaannya Apakah KJRI Bisa Membantu Mencari Pria Jerman Ini Susah Dia mencari Ini anak Sudah Umur 17 Mencari Ayahnya Maksudnya WNP ya Pak Di Indonesia Mencarikan Ayahnya Orang Jerman Gitu Ya Dia di Bispa Orang Jerman Di Indonesia Pak Dia pernah Tugas Di Indonesia Di Padang Kalau enggak Salah Padang Atau Malembang Pak Mungkin Kalau ada Informasi Yang lebih detail Bapak Bisa Tulis Yang 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 Siapa Kita Bisa Membantu Seperti Kita Pernah Tak Juga Adalah Sanya Mengkomunikasikan Melalui Melalui Misalnya Ada Alamat Email Kita Bisa Meng Email Jadi Kita Menyampaikan Bahwa Berapa Dicari Oleh Seseorang Bernama Ini Tetapi Kelanjutannya Kita Tidak Bisa Menjamin Orang Tersebut Bisa Melalui Kembali Karena Kadang-kadang Mereka Perasaan Ini Adalah Anak Mambil Anak Kaisi Ini Adalah Personal Menter Yang Tidak Perlu Kita Sini Tidak Bisa Terlalu Limpuh Ada Permasalahan Permasalahan Yang Cukat Dibagi Tetapi Kita Bisa Membantu Untuk Menghubungkan Menghubungkan Kalau Misalnya Maren-maren Juga Ada Kasus Ibu Berserta Anaknya Mencoba Mencani Suaminya Itu Juga Kita Telepon Tetapi Tidak Dili Respon Dan Itu Adalah Dari Masing-masing Person Yang Ini Wanita Indonesia Ini Hanya Tahu Namanya Dan Kota Tempat Tinggal Apakah Dia Sekarang Masih Di Wisbadan Tidak Tahu Juga Jadi Susah Juga Kan Mungkin Lebih baik Kalau Yang Bersakutan Yang Mencari Contak Kami Sertakan Dengan Beberapa Identitas Yang Menur Kontak Atau Orang Bisa Dikalah Langsung Nanti Kita Oke Oke Saya Ada Data-Data Semua Surat Kawin Tapi Kawin Gereja Bukan Kawin Sipil Atau Anaknya Yang Mencari Alam Tadi 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 Oke Saya Sampaikan Terima Kasih Ibu Rena Ibu Rena Selamat Sore Saya Memang Tidak Mengaktifkan Video Saya Terima Kasih Atas Kesempatannya Saya Hanya Punya Satu Pertanyaan Kalau Kemudian Kalau Kita Keluar Dari Jerman Saya Sudah Jelas Tapi Bagaimana Dengan Proses Ketika Kita Kembali Apakah Itu Sama Kita Memerlukan Surat Bebas COVID Dari Indonesia Atau Adakah Surat Lain Yang Perlu Kita Sediakan Sebelum Masuk Kembali Ke Jerman Itu Saja Ibu Terima Kasih Saat Ini Mas Kapa Ya Kalau Bu Ini Pertama Mohon Cek Persyaratan Dari Mas Kapa Yang Akan Mengaktifkan Karena Keperintah Jerman Tidak Persyaratan Keperintah Jadi Pastikan Airline Yang Mengangkut Ibu Tidak Masyaratkan Itu Karena Sebagai Cala Nasib Mungkin Ibu Tadi Yang Dari Thailand Bisa Memkonsumasi Thai Airways Menyarankan Surat Di Pas COVID Bisa Diangkut Oleh Menterangannya Itu Berarti Kalau Dari Pemerintah Jerman Itu Sendiri Sejauh Yang KJRI Tahu Itu Tidak Ada Persyaratan Selain Memang Mungkin Bebas COVID Ini Bu Ya Oke Kalau Boleh Saya Tambahkan Itu Kalau Dari Pengalaman Saya Karena Tadi Datang Itu Saya Naik Lufthansa Karena Thai Airways Sekarang Sedang Konjang Ganjing Masih Sedang Mau Dibail Out Oleh Pemerintah Jadi Mereka Memang Tidak Terbang Jadi Untuk Lufthansa Kita Diminta Untuk Membuat Surat Pernyataan Pribadi Ada Formatnya Dari Mereka Yang Menyatakan Bahwa Kita Tidak Ada Kejala Dan Tidak Sakit COVID Begitu Jadi Tidak Bukan Dari Dokter Kita Sendiri Yang Menulis Dan Tanah Yang Penting Lagi Bahwa Ada Visa Tinggal Di Sini Sebenarnya Belum Cukup Tapi Kalau Harus Ada Memang Sudah Sudah Menjadi Penduduk Sebetulnya Saya punya Belum Bisa Tapi Karena Suami Saya Orang Belanda Jadi Dan Yang Dia Kerja Di Sini Jadi Ada Pengecualian Khususus Untuk Saya Tapi Sebetulnya Untuk Orang Asing Yang Hanya Dapat Visa Dari Kedutaan Menurut Kedutaan Jerman Di Thailand Itu Belum Cukup Untuk Saat Ini Belum Bisa Masuk Tapi Kalau Memang Penduduk Di Sini Akan Bisa Kembali Dan Harus Menunjukkan Alamatnya Alamat Itu Tadi Dicek Ulang Lagi Sempat Dikonsultasikan Oleh Petugas Imigrasi Karena Ini Untuk Memastikan Juga Bahwa Ada Yang Menyamin Bahwa Saya Akan Karantina Selama 14 Terima Kasih Ibu Kata Atas Tambahan Infonya Terima Kasih Ibu Boleh Saya Mau Memang Menanggungkan Semacam Ibu Semacam Dokumen Apa Namanya Pernyataan Yang Sudah Ditiapkan Oleh Bisa Saya Kemudian Seti Kasibar Apakah Ada Pemisian Dokumen Lagi Dari Pemerintah Bisa Yang Hanya Tidak Ada Jadi Untuk Dokumen Itu Tadi Hanya Sebetulnya Hanya Ditunjukkan Waktu Waktu Check-in Di Bangkok Disini Tidak Diminta Dokumen Tersebut Sudah Kita Siapkan Kan Tapi Malah Yang Diminta Oh Ini Nanti Tinggalnya Dimana Ada Surat Penyataan Dari Pemilik Rumah Tidak Kemudian Ini Betul Sudah Menikah Secara Resmi Ada Surat Nikah Tidak Dan Waktu Akan Diberikan Visa Di Bangkok Juga Dibilang Oh Karena Baru Pertama Kali Pergi Dan Visanya Masih Belum Baru Baru Diberikan Jadi Belum Belum Jadi Penduduk Sampai Saya Pergi Lapor Di 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 Pemerintah Setempat Jadi Saya Tidak Bisa Datang Sendiri Jadi Memang Harus Datang Bersama Suami Terima kasih Ya, silahkan Mbak Yanti. Ya, Mbak Yanti. Ya, Mbak Yanti silahkan Mbak Yanti. Baru saja tiba di kami dari Travel Asia mendapatkan masing-masing mereka punya kepentuan di arah transitnya. Contohnya, terbang adalah Kata dan Garuda. Kata-kata dari Jakarta transit ke Doha dan ada ketentuannya harus anti-Arsi, jadi surat bebas COVID-19 yang negatif. Itu yang tidak terbang. Mungkin karena yang Ibu Rena lakukan adalah kan saat ini tidak terbang, jadi dipindahkan ke pesawat Lufthansa. Kemungkinan apakah Lufthansa ada kemudahan untuk itu, tapi informasi untuk secara umum untuk masuk Jerman dibutuhkan di-Arsi. Terima kasih. Semoga bisa membantu buat yang lain. Silahkan Ibu Bapak, masih ada lagi pertanyaan terutama terkait kekonsuleraan, layanan kekonsuleraan. Saya perusahaan mendapat pertanyaan juga dari Jerman ini. Yang disitu dengan kembali ke dokumen Corona negatif ya. Karena PRC test itu ada dua macam. Snell test, test cepat, dan juga anti-corpor. Itu mana yang harus kita lakukan? Apakah cukup Snell test? Atau harus anti-corpor? Karena kalau anti-corpor itu kita harus nunggu cukup lama. Terus, tadi ada yang menanyakan soal tes PRC di Jerman. Ini sebetulnya kalau kita bisa lakukan, walaupun tanpa kejala, tetapi harus membayar sendiri, itu kira-kira harganya 40 euro. Dan kita bisa menghubungin house art masing-masing. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama tadi, PRC yang mana? Snell test atau anti-corpor? Terima kasih. Begini, Bu. Yang diharapkan oleh Iwan adalah bahwa dia di luar COVID. yang testnya itu dilakukan melalui pengambilan sampel lembir. Jadi itu swap test. Opsional test ya, swap test. Swap test. Oke. Bukan yang lewat darah ya? Bukan, bukan karena ada. Oke. Makasih, Bu. Ada lagi yang lain, Bapak-Ibu? Kalau tidak ada, kita... Saya ada pertanyaan, saya Hastawit. Halo, masih. Tapi pertanyaan saya mengenai paspor baru untuk anak saya dan afi-dafi, Ibu. Bukan mengenai travel, bukan mengenai dokumen perjalanan yang berkaitan dengan corona. Apakah bisa? Iya, bisa, Ibu. Iya. Anak-Ibu sedang memiliki paspor Jermanya, ya? Paspor Jermanya sedang diproses, jadi kemungkinan dua minggu lagi baru bisa diambil. Kemudian saat ini sedang, minggu lalu saya kirimkan perpos itu untuk surat keterangan kelahiran atau kutipan kelahiran dari KJRI Frankfurt. Oke. 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 Jadi, untuk paspor Indonesia-nya, nanti kita proses nunggu paspor Jermanya dulu, ya, Bu. Karena kita perlu di paspor Jermanya. Iya, iya. Kan paspor Indonesia-nya otomatiknya nanti di halaman tempat ada afi-dafi-nya, Bu. Oh, gitu. Jadi, saya dapat paspor Indonesia, maksud saya setelah saya mengajukan untuk bikin paspor Indonesia, kemudian dapat afi-dafi juga, begitu, Ibu, ya? Iya. Jadi, setelah paspor Jermanya jadi, kami pilih kopinya, ya, Bu, ya? Kopi paspornya. Iya, iya. Nanti, kan, kami juga, apa, itu sudah, ini ya, sebuah paspor Indonesia-nya sudah, ya? Sudah, sudah. Ibu apply untuk paspor Indonesia-nya, ya. Oke. Ini aja, Ibu, buat kemen aja dulu, karena 2 minggu kan berarti akhir Juni ini, Ibu, sudah selesai, ya, paspor Jermanya, ya? Iya, jadwalnya begitu, informasinya begitu, yang kami dapat terakhir. Jelan Juli, lah. Ketengahan Juli, mungkin Ibu bisa, ini, ya. Ibu, buat kemen aja dulu. Oke. Nanti kami proses untuk paspor Indonesia-nya, dan otomatiknya nanti di harapan, tempat ada afidatifnya, Bu. Oh, begitu, oke. Ya, terima kasih banyak, ya, itu informasi yang saya butuhkan saat ini. Terima kasih. Ibu Katamaria mau menambah. Ibu Katamaria. Ibu Katamaria, silakan, Bu, ada tambahan. Saya bisa ambilkan foto, saya sudah ambilkan foto sebetulnya untuk formulir itu, ternyata dari Departemen Kesehatan, sepertinya ya, dalam bahasa Jerman, saya juga kemarin dari HR yang bantu, jadi saya sendiri kurang tahu apa ini. Cuman bukan dari Lufthansa. Jadi yang dokumen ini dari Departemen Kesehatan setempat, yang, jadi seperti saya punya pernyataan, nama saya siapa, tanggal lahir di mana, alamat saya akan tinggal di sini di mana. Kemudian hanya bilang bahwa saat ini saya tidak ada simptom, actual simptom untuk penyakit yang berhubungan dengan, gejala-gejala yang berhubungan dengan COVID-19. Jadi cuman milih tidak atau ya begitu. Saya bisa kirim ke email, mungkin ke email-nya siapa. Tadi yang butuh siapa sebetulnya. Mohon maaf, saya ada tambahan informasi untuk Bapak dan Ibu yang tadi terkait pertanyaan untuk pelayanan kekonsuleran. Mohon kiranya, sebelum transfer biaya, Ibu pahami dulu aturannya, karena once itu uang sudah ditransfer, kata-kata tidak jadi atau apapun itu, kita tidak bisa mengembalikan biaya itu. Karena otomatis biaya yang sudah ibutkan, uang itu sudah menjadi, apa ya, pendepi, pajak. Penerimaan pajak, bukan, penerimaan negara bukan pajak. Jadi, Ibu langsung ke Jakarta, Ibu. Ibu Bapak, kami tidak bisa memberikan biaya itu. Jadi, please, baca baik-baik semuanya, apa, saratannya di website kami. Jadi, Ibu ya, mohon dipahami, untuk pembuatan paspor, pembaruan paspor itu 30 euro, untuk surat keterangan lain-lain itu 20 euro, untuk pembaruan paspor karena rusak itu 60 euro, pembaruan paspor untuk yang hilang itu 100 euro. Jadi, biaya-biaya itu tidak bisa kami kembalikan jika ada pembatalan dari pemohon. Jadi, tolong dibaca baik-baik semua yang kami sebutkan atau apa, aturannya dalam website kami. Terima kasih, Ibu Bapak. Ya, Bapak, Ibu, semua. Terima kasih, saya lihat ada Pak Harif, Pak Pak Harif, baru masuk. Keluarannya tidak ada Pak Harif. Baik, Pak Pak Ibu, mungkin untuk sesi kedua ini, sebetulnya tadi, ya, tapi pertama memang, kalau ada hal kalian masih kurang jelas, atau menurutkan follow-up tadi, yang pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, silahkan sebetulnya, ditanyakan lebih lanjut saja. Jadi, memang ini kan karena kerabatkan waktu, biarnya, saya kira ini, satu setengah jam sudah untuk semuanya, tapi hari ini cukup panjang ya, pertanyaan-pertanyaan, maksud yang spesifik dari masing-masing Bapak Ibu, nggak apa-apa, untuk follow-up-nya, jelas atau kurang jelas, atau perlu informasi tadi, hal-hal yang detail, kita perlukan juga, karena ada yang penjawab, silahkan dikontak ke KDRI, email, atau telepon ke sini. Nah, untuk sesi kedua, ini tentunya lebih bincang-bincang, karena ini juga, kami sedang mengidentifikasi potensi warga, mungkin kalau yang dikontak, saya sudah kenal, sudah tahu, tapi Bapak Ibu di daerah lain, mungkin ada yang dari daerah lain, mungkin belum kenal, saya juga, dengan Bapak Ibu yang ini ya, jadi maksudnya, bisa nanti, satu waktu kita sudah daerah semua, dan dengan kemungkinan, nanti kita sudah tahu potensi, mungkin satu waktu bisa saling ditemukan, kita ditemukan, sehingga dapat bersinergi kegiatan, di masing-masing bidang, misalkan yang mempunyai berlaku di bidang, kekuliner, di bidang membuka restoran, ada yang juga, waktu itu di Monusen, buka warung, juga pokok, buka sehari-hari ya, dapat paling berkenalan, dan mungkin saya ingat dulu, ada satu restoran di Sabrukan, yang buat tapu, di Lombor gitu ya, sehingga bisa belajar ke sana, dan dijual dulu hasilnya di Sabrukan ya, nah itu maksudnya, jadi kita saling mengenal, mungkin nanti bisa juga, bisa bekerja sama, silakan aja kalau bekerja sama, telah kenal dari sini. Mungkin saya buka ya, singkat-singkat diperkenalkan dulu, siapa yang mau disampaikan, profesinya apa, apa yang, atau ada keinginan kebutuhan, seperti minggu lalu, misalkan ada masyarakat dari Bon, teman dari column, juga ingin buka usaha di bidang kopi, katanya ya, nah kemudian, ada yang platform juga di forum itu, jadi silakan, ada yang memang buka usaha di bidang apa, atau bisa, atau bergerak di bidang apa, nggak hanya usaha ya, tapi misalkan bergerak di bidang seni budaya, juga itu, jadi salah satu, apa, potensi juga, dikerjasamakan ya, dikerjasamakan, pengetahuan tetang ada dari pangkut, jadi munusen dari jalan lain, juga kerja pangkut ini, dari Bon, dari mana, di Indonesia, nggak usah di Indonesia, gitu ya, ada yang menurutkan apa juga, seperti yang saya sampaikan, itu memang, ini kita usaha kopi, ternyata ada yang bisa, menyambut juga di situ, gitu ya, jadi itu, itu apa bentuknya, tapi nggak, tertutup, hanya di column ini aja, di kitain aja, nanti para jatah, apa yang akan kita lakukan, dan juga apa yang dibutuhkan, nanti mungkin ada forumnya, jadi kita sampaikan di depan, baik kelanjutan dari, yang minggu lalu, akan ada forum, apa, untuk membantu adik-adik mahasiswa, ataupun warga di Indonesia, yang mencari kerja, berlembang secara lama, buat, apa, mungkin CV seperti apa, foto-foto seperti apa, akan ada kawan kita di, di, apa, di show-off yang bergerak di bidang, di meresources ya, jangan berdiri, itu dia sambung untuk, apa, menyampaikan, sharing, tentang, apa yang dikutukan oleh pesan Jerman, itu maksudnya, jadi, silahkan mungkin, diperkenalkan, satu-satu, siapa yang mau menyampaikan, atau siapa yang, mungkin, membutuhkan, kerjasama apa, atau, ada, misalkan, saya profesional, saya ingin kumpul-kumpul dengan profesional, di sejarah lainnya, ini juga ada forumnya, tapi, berhubung, enggak apa-apa, sampaikan aja, makin-makin akan menjadi kebutuhannya, mencapat dulu, mungkin, ya, mencapat dulu, Bapak Ibu, atau mulai, Pak Arif yang paling, apa, yang paling senior, atau, yang paling tua, saya Arif Imanowarta, dari Frankfurt, saya punya, kafe, sejak 37 tahun, sudah itu saja, Pak Arif, waktu, kalau di awal kemarin, memang ada pertanyaan, Pak Arif, gimana cara, bisa orang Indonesia di sini, gimana, bisa, bertahan, sebenarnya, mungkin satu tahun, dua tahun, mungkin Pak Arif, satu waktu, kalau ada forumnya, bisa kita minta juga, apa, saya sering juga, bagi cerita juga, ya, mungkin, kita bertanya, bisa, mungkin, bisa, bisa, warga, kita lainnya, yang, ingin, yang ingin, kita buka, kafe, Pak Arif, mungkin. Bisa, 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 bisa buat workshop juga. Ya, bisa Pak Arif, nanti, kalau pun ada, ide-ide apa, Pak Arif, ingin jaring, dengan masyarakat. Akan saya gunakan, Pak. Bisa hubungi, kami lagi, disini, nanti kita, kita buatkan, forumnya, pada, oke, ya, mudah-mudahan, setelah COVID selesai. Ya, bisa setelah COVID, atau mungkin, selama COVID, juga, nggak apa-apa, tapi, minggu, sore kan, kita ingin, mumpul-mumpul gini ya, ya, bisa, bisa. Jangan main aja, Pak Arif, itu jadi, acaranya jadi online, karena bisa mungkin, nggak ingin di pangkut aja, tapi, jadi, di berbagai tempat lainnya, bisa ikut acaranya Pak Arif. Iya, Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak. Salam sehat. Ya, salam sehat Pak Arif. Eh, udah, udah. Udah. Bu Jogi. Halo, apa kabar Bu Jogi? Apa kabar baik Pak. Selamat sore Pak Toferi. Ya, nggak apa-apa, nggak bisa. Selamat sore Pak Toferi, Iya. Mungkin saya, eh, sedikit info, atau ada sedikit masukan ya, atau juga mungkin ini, banyak pertanyaan, saya mewakili teman-teman, adik-adik student yang, juga, teman-teman kita yang, sejak COVID ini kan, mereka jadi pinter masak Pak, ceritanya. jadi pada jualan ini, banyak tuh, ada yang jualan tempe, ada yang jualan, ah, segala macam bisa kita jumpai online. Baik itu di, eh, onlinenya PPI, maupun masyarakat Indonesia. Nah, ini kan adik-adik ini, tapi, jualannya hanya, eh, bukan jualan secara konsisten, tapi hanya sporadis, begitu. dan terus serang, ini ada, sudah ada satu, di Sulteduseldorf, yang ketangkep Pak, karena ini kan dianggap, ilegal akhirnya. Dan, karena mereka tidak punya izin, terus, mereka, apa namanya, tidak punya, eh, tidak memenuhi semua standar, yang diajukan oleh pemerintah. Jadi, eh, ini merupakan satu masalah juga sih, seandainya apakah ada kemungkinan, atau ide-ide pemikiran, bagaimana kalau, ya, kita mungkin ada satu gabungan gitu, atau networking, yang mungkin bisa kerjasama dengan Mas Arief, misalnya, yang punya izin gitu ya, mungkin Mas Arief bisa narik 1%, dari umsatnya gitu. Ini hanya ide aja Pak, untuk supaya anak-anak ini, yang kreatif-kreatif ini, calon bisnismen-bisnismen kita ini, bisa diwadai. Di dalam satu komunitas, yang menjamin mereka, bisa kreatif, dan bisa, juga ya istilahnya menjual, sedikit mencari uang, untuk keperluan biaya hidup mereka gitu. Ya, ini hanya, apa ya Pak ya, sounding aja, dari situasi yang saat ini, yang saya amati, sedangin di Medsos gitu. Gitu Pak Taufeni. Oke, bagus, Bu Jokin, terima kasih masukannya juga tadi ya, jadi, memang, situasinya lain ya, dengan di Indonesia, betul di Indonesia, kreatifitas secara online, kemudian, jualan, mungkin, mereka melihat, yang dilakukan teman-teman di Indonesia, ada namanya, called item ya, kalau di Indonesia itu, bisa, jual makanan, misalkan di Indonesia, di Indonesia, di Indonesia, gitu ya, jadi padahal, nggak punya restoran, ianya, tapi, ianya buat, hanya punya dapur aja, jadi, jualan memang, disediakan platform itu, jadi, ada dan, jadi ketahui semuanya, gitu, nggak, nggak, sendiri-sendiri, gitu ya, jadi, mungkin mereka, meniru, tapi, sebenarnya model bisnis baru, gitu, model bisnis yang, baru, tapi, saya tahu, di konservatif, di Amerika, di mana itu, top kit yang, itu, sudah di, ya, saya baca di, perang nasional, gitu, ya, memang, ini, model bisnis yang, di, apa, kembangkan, kita penjarat, terus, ini memang, aturannya, mungkin, menjangkau, situ, jadi, lebih baik, lebih hati-hati, tapi, untuk, mewadahinya, nanti kami, pikirkan, saya pikirkan, bagaimana caranya, apakah, bisa lewat, siapa yang, punya, restoran, atau mungkin, siapa yang, punya izin, juga bisa, tentunya, siapa yang, punya izin, izin, apa, jualan, itu, bisa nggak, saya catat dulu aja, bujok, ya, nggak, saya tanggapin, bagaimana caranya sekarang, tapi, ini, maksudkan yang bagus juga, bagus, baik Pak, makasih Pak, ya, makasih, Mbak Edy, ini, mau, mau, ini, sudah kenal, tapi, yang lain-lain, mungkin, yang dari, konstan, dari mana, sudah kenal, Mbak Edy, belum, sudah kok Pak, ya, kebetulan, ya, sudah, halo Mbak Andi, Mbak Gana, jadi, kebetulan saya, double, triple agent, jadi, selain, di sini saya mewakili, persona Indonesia and Friends, ini, teman-teman, Bapak Ibu yang dari Frankfurt, dan sekitarnya, mungkin sudah kenal juga, jadi, kami grup, tari, dan budaya, tapi, selain itu, karena saya juga, mengajar bahasa Indonesia, seminggu sekali, di Kutu Uni, jadi, sempat berkenalan dengan Mbak Andi, masih ketua ya Mbak ya, ketua asosiasi, pengajar dan, apa Mbak, APT BIPA, maaf saya lupa, katanya, apa, pengajar, pengajar, dan pegiat BIPA, dan pegiat BIPA, bahasa Indonesia, untuk, pemelajar asing ya, kalau Mbak, Mbak Gana juga, pernah, kita pernah ketemu di salah satu konferensinya, yang pertama di Konstans, jadi, ya, sudah, sudah pernah berkenalan dalam berbagai fungsi, kalau dari Pesuna Indonesia, sejauh ini, seperti yang sudah, pernah saya sampaikan dalam acara Halal Bihala, sebelumnya, masih online, karena memang, dari segi ruangan juga, kami kan meminjam ruangan di Amra, Amfur Multikultural and Ungelegenheit, sejauh ini mereka belum membuka kembali, meskipun, kalau misalnya, spot ungebut, kan sudah, sudah boleh sekarang, kita buka, Higiene Regal yang baru, tetapi, dari Amka sendiri belum, jadi kami, masih, masih online, sejauh ini, sampai, sampai ruangannya tersedia, tapi, cukup aktif, karena, misalnya, dari, salah satu penari internasional kita, yang sekarang berdomisili di Tokyo, ya, misalnya, melakukan challenge-challenge online, kami, ikut juga, jadi, latihan terus, bahkan, agak lebih sulit, daripada, kalau ketemu langsung, karena, sudah biasa latihan langsung, kan, kalau online, agak, oh, gitu, susah banget, tapi, kami masih, masih berusaha untuk, mungkin, kedepannya, bisa ada, kolaborasi-kolaborasi lain, ya, dengan, dengan, teman-teman di kota lain, atau mungkin, dengan ini, teman-teman dari PRMIF, juga, hadir, agak lengkap, nih, di grup ini, atau di konferensi ini, mungkin, kita bisa, lebih, terat, kerjasamanya. Ya, terima kasih. saya juga mencapai pelayanan bidang perusahaan komersial, ini, betulnya, yang berpotensi ini, di bidang seni budaya, gitu, juga bisa sampaikan, sebagai, apa, kota, gitu ya, masyarakat Indonesia, ya, semua Indonesia, semua, semua referensi, ya, juga, ingin mengembangkan, asli biasa seni budaya, gitu ya, nanti itu kolaborasinya, setiap, bersinerginya setiap, nah, itu memang, yang masyarakat yang saya juga sudah memikirkan, gitu ya, di beberapa orang ada yang, ya, kalau ada ide, enggak kenapa, kan dari, dari Mbak Eri punya ide, kan, kita tahu dengan, bagaian, misalkan, atau mau berkolaborasi, dulu dengan siapa, dengan kota mana, itu juga beda, ide-nya dari, lah kan, bottom-up, seperti tadi, Dulu Yogi, juga bisa, yang pertama, dia, yang terlalu juga, jadinya, pertama, dari, peta kekiri, menampaikan, kebetulannya apa, kemudian, kebetulan, bisa, apa, tersanggur melangkung, ya, itu bisa juga, gitu ya, tapi kalau tidak, ya, itu juga, kita menjadikan, inilah, caranya, sehingga, kita akan, ada yang terlalu, apa itu, antara, semua, penyakit, 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 ya, mungkin, mungkin, ini tadi, menyambung, dari idenya, Mbak Yofi, yang sempat, menyebutkan Pak Arief, juga, Pak, mungkin, kedepannya, mungkin kan, Pak Arief, selama ini, mengadakan, kayak, ada show music, live, di cafe beliau, siapa tahu, kedepannya, kita bisa berkolaborasi, misalnya, antara budaya, lalu ada, kayak, pop-up, Indo-Aban, misalnya, chefnya, bisa berganti-ganti, mungkin, kadang, menu Sunda, ada tarian Sundanya, atau apa, kita bisa, jadi satu paket, satu acara gitu, siapa tahu gitu, siapa tahu, kedepannya kita bisa, jadi tidak perlu, Indo-Aban yang pakai gedung, atau apa, tarian Sunda satu, paket menunya Sunda, udah satu paket, event gitu, di Rotlin Cafe, siapa tahu, nanti, dua bulan kemudian, ganti daerah lain, dengan, satu tarian dari, apa, kayak Padang, makanannya, chefnya dari, Padang, kan bisa juga, kita, kita coba. Baik, bagus. Baik, bagus ya Pak, baik ya, tapi kan, selesai hari ini kan, selesai hari-hari, benar, selesai hari tadi kan, tadi, Bu Yopi juga, sudah sampaikan, kemasalahannya, mungkin ada, kita masak, teman-teman, masifat, mungkin kalau, Pak Atif, mau, satu waktu, buat, yang, apa, ya, proper di, kafenya silahkan ya, ada yang lari dari tempatnya, Pak Atif juga, sudah siap, gitu ya, nah, silahkan aja, ini kan, kita juga, ini kebetulan, kalau yang sama-sama, dikamput ini ya, kita, di, apa, dan juga, sudah kalian kenal juga, tentunya juga, ini, ini, kalau saya lihat dari luar, ya, cukup baik, gitu ya, tapi kan, kita paris, ya, nanti kampang, bagaimana, apa mungkin, atau tidak, gitu ya, kita paris, ya, ada, kemungkinan, tadi masih, masih kekuah yang kreatif, tapi, mungkin, kesulitan, untuk, menjual, gitu ya, Pak Atif, kalau ada tanggapan, tapi, nggak, 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 nggak dipaksakan, karena, stikernya, Pak Atif, stikernya, Pak Atif, lalu Pak Atif, dianggir, dianggir, komputernya, Pak Atif, belum bisa, pertarik, atau nanti, sebentar, mungkin, yang lain dulu, ya, mungkin nanti, siapa, Mbak Jana, mau, ini, ya, Mbak Jana, silahkan, mungkin, disampaikan, kenal, kemalangan dulu, kalau ada yang belum kenal, kenal Mbak Jana, Selamat sore lagi Pak Toferi, Mbak Andi, Mbak Eti, dan semuanya yang baru di sini, nama saya Gana, saya asli dari Semarang, tinggal di Saitingen, Ubeflah, ini land krisnya Tutlingen, jadi selama 14 tahun ini, saya mengisi waktu, selain mengajar bahasa Inggris di Fohoshule, atau kadang-kadang bahasa Indonesia, kenapa bilang saya kadang-kadang, karena pesertanya, memang sedikit, dan kadang tidak diselenggarakan, karena nggak ada yang ikut, begitu ya, selama menulis buku ini, tiga di antaranya, dari sembilan yang saya tulis, selama saya tinggal di sini, tiga di antaranya, mengenai Jerman. Pernah, beberapa kali, saya meminta, kata pengantar, untuk buku saya itu, dari KJRI dan KBRI, tapi ternyata sampai, buku saya yang ketiga, tentang Jerman itu, belum pernah satupun yang, mendapatkan kata pengantar, jadi, kadang ada rasa, gimana ya, ini gimana sih, ini bukunya tentang Jerman, nggak didukung, begitu ya, itu katanya, karena memang bukunya tidak sesuai, atau belum pantas untuk diberi kata pengantar, begitu ya, jadi, saya nggak tahu apakah, apa ada kriteria dari, Pak Toferi ini, dari KJRI sekarang, kalau sebuah buku tentang Jerman, ingin diberi kata pengantar itu, harus bagaimana, begitu ya, itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah, bagaimana kalau saya misalnya punya, ingin punya usaha bisnis di Indonesia, misalnya, apakah nanti ada dukungan, misalnya dokumen, dan lain sebagainya, untuk jalan, bagaimana biar lancar, ketika saya ingin menanamkan, atau membuka perusahaan, atau membuka usaha di Indonesia, itu apakah KJRI juga, akan membantu saya, atau saya harus cari jalan sendiri, begitu, kemudian yang ketiga adalah, umur saya lebih dari 40 ya Pak ya, tapi untuk sebentar lagi, saya mau ikut Ausbildung, ternyata untuk mencari Ausbildung, itu susahnya minta ampun, jadi setelah 7 tahun saya nyari, baru sekarang itu saja, hanya sebagai RT Herin, karena ternyata, Sertifikat saya yang S2, misalnya, belum diakui di Jerman, jadi itu yang membuat saya, akhirnya harus, oh balik lagi, harus mulai dari awal, begitu Pak. Oh ya, yang ketiga informasi ya Bu, ya Bu, ya Bu, ya Bu, jadi mungkin, ya, jadi mungkin ada, apa ya, ada informasi, ada tips dari KJRI, misalnya untuk, orang, warga negara Indonesia, yang mungkin akan mencari Ausbildung, atau, bagaimana sih caranya, biar sertifikannya itu, un-airkan, misalnya seperti itu Pak. yang pertama, melainkan itu, saya tidak tahu, juga itu, waktu dulu, kapan, dan kemudian, siapa, sehingga tidak mendapat, kata pengantar, tapi nanti, dikonsultasi lagi, mungkin disampaikan lagi, nanti ya, apa, buktinya apa, saya pernah mendapat juga, jadi, kita lihat sama-sama ya, terutama karena, sektor dari KBRI, atau KJRI kan, waktu di pemerintah, ya, sebenarnya, juga, yang dilihat, apakah ada, hal-hal yang, yang ditulis tersebut, ya, jika tidak, ya, sebetulnya memang, bisa, dan, apa, untuk dipertimbangkan, diberikan, kata pengantar, jadi, itu case by case, jadi, tidak ada, kita juga, berikan, penyobat secara umum ya, nanti, tadi dilihat lagi, mungkin sampaikan, kalau kita lihat lagi, kalau Bidu Dana, Bidu Dana, mau diberikan ke atas-ngata sekarang, misalkan, ini, tadi saya sampaikan, di awal ada, Bidu Risa, yang diberikan, yang terbuka, jadi, yang bisa berhubungan dengan Bidu Risa ya, nah, kemudian yang kedua, tadi untuk Bika Usaha di Indonesia, ya, di Indonesia, dari BNB, memang secara khusus sih, mungkin, apa, untuk POKI, juga, secara langsung ya, menggantung Bidu, tidak sampai gitu ya, tapi, tentunya, jika, ini kan dikaitkan dengan, upaya, menjalankan ekonomi, membantu ekonomi Indonesia, itu juga, hal yang bisa, tanggung-tanggung gitu ya, jadi, apakah bantuan yang berlupa, konsultasi, informasi, itu kan juga, juga bantuan ya, nasibah kemana, apakah menghubungkan, nanti, apa, usahanya Mbak Dana, dengan siapa di Indonesia, itu kan juga, bantuan juga ya, nah, jadi, nanti secara kritik, Mbak Dana, sampai nganggung ya, informasi, misalkan, mau Bidu Risa di Indonesia, bisa ngapain, gimana, tentang apa, gitu ya, nah, itu, mungkin, apa, dengan kuadra di sini ya, nah, itu, juga hal yang, apa, bisa, ya, case by case lagi, nanti, saya lihat, nanti, dari ekonomi, dunia, bisa melihat, bantuan apa, kalau memang, kita bisa bantu, dari kajian, jadi, kita nggak bisa bisa jawab, di depan, ya, apa nggak, gitu ya, ini, ini hal-hal politik, yang, silahkan, nanti dikonsultasi, saya sampaikan tadi, nggak semuanya, bisa diselesaikan langsung, di sini ya, di forum ini, tapi, ya, kita sepakat, ini, kalau nggak, ada informasi tadi, yang pertama, dengan kita langsung aja, kemudian yang kedua, ada ekonomi, ada politik, nanti, email aja, bantuan-bantuan lain, ya, mau kita tanya apa, semakin, apakah informasi, atau jauh, atau apa, gitu ya, silahkan, 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 kemudian, kalau yang ketiga juga, tentang, orang-orang Indonesia, ya, ini, mungkin, saya catat dulu aja, saya catat, kalau ada memang, keinginan, seperti itu, memang, sekarang, tidak, apa, langsung juga, kami ada program, seperti itu, tapi, ini hal yang saya catat dulu aja, saya sampaikan tadi, kita nanti mungkin, peminat, kalau misalkan punya informasi, bagian aja, mungkin, tanya aja, langsung, nanti sama, ini ya, sama, belajaran, kan, sop, di sini ya, nanti bisa, kita juga, carikan informasi, yang lanjut ya, kalau belajaran, informasi, tapi, kalau mungkin, ada, cukup banyak, yang punya interest, sama dengan, Mbak Gana, bisa nanti, kita buatkan forum juga, mungkin ada, masyarakat Indonesia, orang-orang Indonesia, yang tertarik, untuk, buat program, Mbak Gana ya, saya, jadi, tidak hal itu, kira-kira, yang nanti bisa, di-call up, langsung dengan, teman-teman, yang ada di sini, gitu ya, Soalnya gambarnya gelap, makanya, tutup aja deh, iya, saya mau, ngomentari sedikit, tadi, pertanyaannya Mbak Gana, untuk, ijazah, kita dari Indonesia, biasanya itu, diakui di sini, di Jerman, apalagi, Mbak Gana itu S2 ya, atau mungkin juga, tergantung, lulusannya apa kali ya, kalau dulu, aku, aku cuma S1, di, Unerkenan Lassen, itu di, Kulturministerium, di, Bispaden, kalau nggak salah, dan itu, semuanya harus, di-translate dulu, ke bahasa Jerman, terus, di Beglaubigen Lassen, sama yang penerjemah itu, dulu itu kontaknya, aku, Mbak Vita, di sini, di Frankfurt, aku nggak tahu, di daerahnya Mbak Gana itu, kayak mana, nah setelah itu, diakui, gampang kok, apalagi S2, masa nggak diakui, tergantung universitas, dan tergantung universitas juga, tapi nggak juga, yang penting kalau emang udah lulus, ada diplom, diplom itu diakui biasanya, coba deh, cari info di internet, itu banyak, dan, juga saya punya, ada info, dapat info, mengenai kultur dan budaya, ada gosip-gosip, itu katanya Fashion Week, tahun depan, akan dilaksanakan di Frankfurt, Biasanya kan di Berlin, ini sekarang katanya, modif Frankfurt terdepan, gimana Pak, kalau mungkin, orang Indonesia itu, ikut andil, kita kan banyak batik, atau baju-baju, yang keren-keren gitu, dari kita, dan kita ikutan Fashion Week, pasti keren tuh Pak. Iya, ya betul, bagiannya itu, saya bisa baca itu ya, katanya, ya, 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 kita mau pindah ke, orang-kut itu, ya, ya, kita monitor, dan kemungkinan-kemungkinannya, juga, saya sih, sudah pikir, gitu ya, tapi kan, saya juga, tanda-tanda, nggak ke sini, jadi ya, nanti saya sampaikan aja, kepada yang nanti, perusahaan, ini ya, apa, ya, biartanya memang, ada, ada di Indonesia, atau ada, ada, partisipasi, apakah, dari Jakarta, atau lokal dari sini, itu sudah, hal yang biartanya, dikandiri, dikandiri, jadi, perpimbangan, gitu ya, nanti kita bercakap lagi, kalau Mbak Devi juga, ada, ide-ide, atau ada, siapa, panjang dari sini, yang mungkin berpotensi, bagaimana, tapi juga, agak mudah juga, gitu ya, untuk bisa matuh juga, gitu, ya itu, kita komunikasi lagi, tapi, saya sudah, mengitap Mbak Devi, gitu ya, saya setuju saja, dengan itu, dengan, idenya, Mbak, Mbak, Eti, Mbak Eti, bisa, bisa dilaksanakan, udah, bisa dengar Pak, ya, sudah, 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 ya, terima kasih, Pak Arief ya, jadi, ya ini, selamat lagi, apa? Ya, terima kasih Pak Arief ya, jadi, ini salah satu, fungsi dari, platform kita ini ya, forum ini, pertemukan, mungkin, yang butuh apa, atau punya ide apa, dan mungkin Anda juga, provider-nya di sini, juga, langsung ketemu, tapi, kalau tidak, ya saya sampaikan, lagi siapa dulu, nanti, oke, ya, forum berikutnya, ya, aleslah, ya, terima kasih, terima kasih, ini, sebetulnya, sudah lewat dari, waktu kita ya, memang, biasanya sampai, satu semajang, tapi, karena, online ini kan, sekarang dari ini, biasanya, tidak lama-lama, tapi, mungkin, sebelum saya tutup, apa, ada, sedikit saja, mungkin, satu, atau, ya, saya ada pertanyaan, Pak, Tau Ferry, tentang, Kartu Diaspora, itu masih ada, atau, program itu masih ada, atau tidak ada lagi? yang terima kasih, yang terima kasih, Bu, Bu, Risa ya, yang jawab ya, kalau problemnya, ini masih ada, karena, aplikasi-aplikasi, yang masih kekali, itu masih di, oleh, Jakarta, paling cepat, menggunakan, penggunaannya, di Indonesia, seperti apa, memang belum jelas, oke, ada, 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 Wemindan juga, dengan, Biaspora, dan, KMRO, namun, karena, kuota terbatas, kami tidak bisa masuk, jadi kami akan, ini Pak, substansi, yang kemarin, apa, disampaikan, bukan, karena, Biaspora Indonesia, di Indonesia, bukan, terima kasih, Pak, terima kasih, saya ada pertanyaan lagi, paspor saya, habis nanti, bulan Oktober, apakah, sudah ada, E, paspor, kalau diperpanjang, Bapak, untuk, pembawaan paspor, saat ini, bisa, via termin, untuk Oktober, Bapak bisa, nanti bulan Juli, atau awal Agustus, Pak, buat pembawaan paspor, hanya masih, bukan e-paspor, kalau, sim-kim itu, seperti yang biasa, jadi, belum bisa buat di sini, oke, oke, jadi, nanti Juli, ya, Juli, sekarang, itu, Bapak, buat termin, karena, bulan Juni, sudah, pas, kepanangan Juli, ya, 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 jadi, Bapak, buka, ini, website kami, buat termin, di minggu ketiga Juli, atau, ayat Juli, ya, terima kasih, Pak, ya, Pak Arief, ini, jelas ya, kalau memang, di paspor, memang, di KJD belum diberikan, KBRI, di KJD belum diberikan, fasilitas untuk, merekiskan di paspor, jadi, masih paspor, ya, nanti silahkan, apa, langsung buat ini, tapi, memang, itu kan Pak Arief, masih ada waktu, jadi, Bapak, Ibu, yang, yang, kalau tahu, ada, juga, keluarga yang, ternyata, apa, sudah, lupa, apa, 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 gitu ya, baru, lapor, ya, segala aja, biar-nya kami dahulukan, jadi, meskipun, sudah penuh, gitu ya, nanti, diklikkan, nanti, jadi, prinsipnya, ya, memang, mengikuti dengan, akuran, apa, secara appointment, tapi, tidak, adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik-adik. Cuma mau menyampaikan Pak, banyak salam dari KPRI Bangkok, juga dari Pak Dubes, sendiri bilang, salam kalau ketemu, saya bilang mungkin tidak ketemu tapi ternyata ketemu online terus untuk mau bertanya juga yang kartu diaspora itu apakah sama dengan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri ya karena kan sekarang ada hubungannya dengan diaspora bond itu juga yang satu lagi waktu itu saya cari-cari informasi apakah ada diaspora Indonesia di Frankfurt atau maksudnya grupnya yang resmi itu atau diaspora Indonesia di Jerman saya lihat hanya ada PPI ya apakah memang belum dibentuk atau belum resmi begitu maksudnya karena saya juga ingin gabung kalau ada terima kasih terima kasih saya kan pindah 2 tahun lalu dari Marok itu hari ini ya tarik malam semua Pak Rumi juga mau pulang iya betul saya bilang depan jadi ya waktunya itu sama nah yang tadi yang kedua sama itu ya jadi kartu masyarakat Indonesia di Jawa di Jawa di Jawa ada memang ada memang penggunaan yang yang harus dinyatakan sebagai jatuh orang yang bisa di Frankfurt di semuanya gimana tapi biasanya ini yang bergabung dalam organisasi masyarakat untuk masyarakat yang ada di sini silahkan jatuh kata bayar tinggal di Frankfurt atau di mana nanti akan tinggal di Seheim Juchenheim oh bukan di sini ya iya berarti iya itu sementara nanti ini ada perunif ada apa pengor masyarakat organisasi pergamaan nah itu jadi di Indonesia yang Jakora itu mungkin di makin-makin tempat di 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 Amerika di beberapa negara di Bangkok juga sama Pak 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 Yudi 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 Yasmi Pak Yudi Yasmi ya iya iya betul Pak Yudi Yasmi itu memang betul kan nah memang itu karakternya kamu jadi kalau sini lain ya dari jadi itu kan memang apa dari masyarakat sendiri yang membentuk disini ditentukan itu formatnya dalam organisasi organisasi masyarakat tapi sebenarnya dalam kemungkinan satu waktu sudah nanti diperlukan atau ada lukuan nanti ada kekoraan kumpul jenis saja jadi jauh ini memang tidak tidak enggak di kata Maria tapi silahkan nanti gabung-gabung dengan itu ada Ubu STP itu misalkan kimia Mbak itu ada calon anggota baru disini silahkan nanti kita tanya ke siap nanti gimana cara memilih Mbak Dari ini bidang bidaya sama Mbak Dari bidang bidaya macam-macam gitu ya terima kasih terima terima jadi semuanya ini sudah hampir 2 jam jadi saya bermaksud kalau tidak ada hal-hal yang disampaikan untuk semua hari ini terima kasih kejadiannya ya Anda yang dari dekat dari jauh tapi sudah kelihatan jauh ya karena sama-sama ada di layar ini saya Ubu Andi dari kontan tidak kelihatan karena sama-sama dalam satu layar salam untuk Pak Bersambung Rute saya akan sangat mungkin akan saya akan saya sampaikan Pak terima kasih untuk hal-hal yang mungkin bisa kami call up ada yang sudah bisa terhubungan tapi yang lain-lain nanti saya ke atas dan kemudian mungkin bisa kembali lagi karena kalau mau buka usaha apa ini aja mungkin nanti saya nggak janjikan semua bisa saya persaikan atau saya jawab ya tapi paling tidak mungkin kita memberikan informasi informasi awal itu saja jadi untuk kegiatan pekonsuleran karena memang tidak ada warung konsuler lagi di berbagai tempat pencana atau pekonsulan juga tidak bisa nah ini memang ada usulan dari masyarakat di Nova English Palen untuk diadakan secara rutin jadi mungkin kita adakan putin juga apa kegiatan konsultatif konsuleran jadi kalau Bapak Ibu mau tanya-tanya pencana ini bulan sekali mungkin bulan sekali setiap hari Jumat jam 4 nanti cari waktunya setiap bulan jadi Bapak Ibu bisa tanya langsung maksudnya gimana maksudnya gimana apa semuanya kalau tidak bisa menjawab kami catat dulu nanti kita jawab kemudian yang kedua tentang potensi warga potensi warga juga bisa nanti disampaikan kami catat semuanya dan tentunya ada hal-hal yang bisa dikora kemudian depan juga rencananya akan ada satu kegiatan aksil dari kumpul-kumpul online ini berlalu di belakang kalau tapi itu mungkin yang masih muda-muda mahasiswa yang mau cari kerja bagaimana caranya Pak Ruslin baru masuk ini baru kelihatan apa kabar Pak Ruslin tapi udah mau tutup ini Pak Ruslin Pak Ruslin apa kabar tapi udah mau ditutup ya tapi gak apa-apa kalau ada maaf terlambat maaf terlambat udah mau habis ini ajaran tapi nanti kalau ada hal-hal yang spesifik Pak Ruslin ini aja kontak KJRI aja gitu ya nanti buat janji atau kalau misalkan mau datang ke KJRI kalau tidak rame-rame satu-satu itu yang masih kita kita terima gitu ya karena kita juga menjajah sampai 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 itu itu saja dari saya Bapak Ibu semua terima kasih atas perhatiannya jadi sudah berlangsung secara 2 jam ini acaranya dan kita bisa berkumpul lagi secara online dengan tema-tema yang lain silahkan kalau ada masukan tema-tema kita juga sampaikan aja bisa di email KJRI Mbak Eri atau siapa semuanya yang di KJRI dari KJRI mungkin ada 9 di Lantok siapa tadi ya email KJRI kami juga pikir kami udah mungkin buat kegiatan tematik misalkan di bidang kuliner tadi ya di bidang penyihidaya nanti kita kumpulkan itu juga kita bisa demikian terima kasih atas perhatian semua Bapak Ibu ya terima kasih masih bisa sedikit Pak tadi saya nggak sempat karena tekniknya ini masih lugu banget maklum lansia itu ada salah satu anggota anggota lansia sekarang sakit keras di rumah sakit paspornya habis bagaimana itu Pak diperpanjangnya Pak harus kayaknya pegawai konsulat harus ke sana itu kalau enggak kalau dia ada apa-apa terus paspornya mati itu nanti ilegal dia Pak nah itu dari dulu saya kami dari lansia minta tolong kalau kita udah di atas 70 dikasihlah 10 tahun itu paspornya Pak karena repot perpanjangnya itu kan nggak ada apalagi misalnya lagi Indonesia dihiburkan terus ada masalah di sana KTP KTP nggak punya kan kita ini semua udah di luar negeri saudara di sana udah pada meninggal semua maksudnya di atas kita rumah nggak punya misalnya terima kasih lansia lansia ini kalau di atas 70 tahun ya bikinlah 10 tahun paspornya itu supaya kalau ada apa-apa nggak ilegal begitu Pak ya terima kasih Pak di trampot iya paspornya tapi Indonesia tapi udah habis katanya tapi itulah karena anaknya juga orang Jerman yang kurang tahu gimana itu ini itu secara kebetulan aja sampai ke aku tolonglah katanya Pak Pak Ruzin bisa ke email kami ya Pak iya iya silahkan aku upayakan dia membuatkan paspornya tanpa kehadiran Bapak Bapak Ibu yang lancar tersebut karena kondisinya yang memang tidak memungkinkan untuk datang ke sini betul simkin yang manual sudah banyak Pak kita di Jerman ini kayak gitu kalau nggak ditata-tata gitu kayak anak kecil nggak bisa datang lagi ke konsulat Pak 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 Ruzin sudah beres ya Pak Ruzin iya nanti saya akan upayakan ambil paspornya supaya datang ke tempat Bapak iya udah udah itu oke iya kalau bisa gitu proyek kita Pak dari konsulat KJRI Frankfurt menghadap kepada Pak Jokowi supaya kita yang di luar negeri yang udah 70 tahun kasihlah 10 tahun paspornya perpanjang perpanjang gitu proyeknya KJRI Frankfurt kalau berhasil kan pertama bisa di dunia bisa berhasil untuk Jakarta kalau kita kita untuk yang tadi kawan Bapak sudah ada jam yang masuk iya kita ambil beberapa contoh ya oke Pak terima kasih juga terus kapan Bapak pulang Pak kita kan harus ketemu lagi kan gak bisa ketemu rame-rame Pak iya kan jarak jarak 1-2 meter kan bisa lah jadi dipilih lah kita berapa orang kan di kebun kan ya itu dia memang saya juga berpikir saya sampai ya saya gak ketemu lagi bulan 7 akhir bulan bulan 7 katanya Pak ya saya dengar bulan 7 jadi sudah terakhir nanti sampai akhir bulan 7 atau diunduk lagi lah tahun depan begitu supaya kita gampang lagi jadi bentuknya seperti apa saya juga ingin menyapa Bapak Ibu semuanya sudah kenal baik ini ya tapi kalau bulan gamenya kan juga gak diharapkan puturnya ya pada saat iya iya tapi kalau yang Pak Ujin mau datang ini 1-2 orang gak banyak-banyak sih iya kalau misalkan iyalah misalnya 1 orang setiap ormas paling berapa itu 10 kita 15 lah iya tapi kita itu gimana bentuk-bentuk tapi kalau yang online ini sih sebenarnya bisa memang gak bisa langsung dekat ya tapi kayaknya udah ini Pak kayaknya pemerintah makin loker longgarkan misalnya kita di Esbon ini Pak setiap hari dipantau itu oleh Gesunhaid Am gak ada yang kena Pak jadi setiap hari bisa kita telepon dan itu koran setempat print itu di kota ini gak ada yang menular gitu udah hampir sebulan iya Pak kita mengamati tapi kan ada juga kasus-kasus baru di beberapa kota gitu pada saat pertamaan ya Pak ya jadi memang secara umum tidak ada tapi kayak di Berlin di mana di mana di mana di mana di mana di mana yang waktu itu jadi saya masih cenderung di berhati-hati kalau mau pulang ini malz sebelum Bapak pulang kita rapat lagi kayak gini lah kalau gak bisa ketemu siapa jadi oke nanti bentuknya seperti apa lagi sama Bapak Uli sama teman-teman semuanya terutama yang kita kita iyalah Pak ya jadi ya Bapak Ibu semua jadi saya tutup kegiatan sore hari ini nanti kalau ada acara lagi kami beritaukan pada apa itu semuanya ya tadi yang masih pending-pending di follow up aja di follow up di data-data semuanya di email aja di kita atau di telepon ya semuanya 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 atas perhatiannya dan salam khutus warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera salam sehat semuanya ya jaga sehatan yuk semuanya ya